Halo Sobat Youtube, ketemu lagi bersama channel video unik dan aneh dunia, menguak berbagai fakta dan peristiwa unik di Jagad Raya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di dunia. Jika melihat kendaraan umum mengisi BBM di pom Pertamina, itu sudah wajar. Namun seumur hidup Anda, apakah Anda pernah melihat motor atau mobil polisi sedang isi bensin di pom bensin? Pasti belum pernah atau jarang ya? Akhir-akhir ini netizen di media sosial banyak yang membahas alasan jarang ada mobil polisi isi bensin di pom. Pertanyaannya yang simpel sih sebenarnya, tapi jawabannya masih jadi misteri sampai sekarang. Sebagian banyak yang mengaku belum pernah melihat mobil polisi sedang isi bensin di pom. Tapi ada juga yang ngaku-ngaku pernah nih, apa ya alasannya? Sebagian orang ada yang mengatakan kalau kepolisian punya pom bensin sendiri di markas mereka. Jadi nggak usah lah ke pom bensin umum. Sebagian lagi ada yang mengatakan, kalau mobil polisi itu menggunakan tenaga listrik, jadi nggak perlu pakai bensin. Waduh! Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, jenis mobil patroli apa saja yang biasa digunakan kepolisian Indonesia. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah Mitsubishi Lancer, Mazda 6, Mitsubishi Gallant, Hyundai Elantra, dan Ford Focus. Dari kelima mobil polisi yang umum kita temukan itu, semuanya tidak ada yang menggunakan tenaga listrik atau baterai, sob. Semuanya tetap menggunakan bahan bakar bensin. Tapi bingungnya lagi nih, kenapa mobil polisi tersebut jarang sekali terlihat sedang ngisi bensin di pom ya? Untuk jawaban kalau mereka punya pom sendiri di markas, kayaknya kurang tepat juga deh ya. Soalnya setahu mimin nih, pas pergi ke kantor polisi, nggak pernah lihat tuh ada pom bensin. Kalian juga pasti setuju kan? Alasan yang cukup logis, mungkin pak polisi ngisi bensinnya pas malam hari dan full tank ngisi-nya ya. Mobil polisi nggak akan digunakan sesering mobil pribadi, jadi bensinnya ya ngirit banget. Mungkin satu minggu sekali. Jadi ya, jarang sekali pergi ke pom bensin, kecuali dalam seminggu itu ada banyak maling. Atau bisa jadi pak polisi diam-diam beli bensin ke pom pake galon, lalu dibawa ke markas untuk dituangkan ke dalam tanki bensin mobil polisi. Sepertinya jawabannya satu ini sangat tidak mungkin ya sob ya. Tambah ngaco aja deh. Sejauh ini, hanya itu jawaban dari mimin. Menurut kalian, mana yang paling masuk akal guys? Terima kasih telah menonton!